Selamat pagi kesehatan sehingga bisa bersama-sama di tempat ini kita bisa beribadah dan beribadah kepada Tuhan akhirnya hari ini Tuhan membakati kita semua dengan apa yang kita lakukan beribadah pada hari ini doa Yesus membakati kita semua Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara di internasi dalam Tuhan Selamat pagi Kita akan melalui ibadah kita sebelumnya yang memberikan untuk saat dari sejenak Bila Tuhan saat dari sejenak pagi hari ini di akhirnya saya 25 yang berbunyi Ya Tuhan Engkau lah alamku Aku mau meninggikan kau mau menyebutkan syukur bagi namamu sebabkan kesetiaan yang teguh kau telah baksanakan dan jangan mengajari yang telah hanya sejak dahulu Kita akan melalui masalah penujian layak dikuji segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melukiskan Kesaraan Tuhan Bumi dan sungai Menyanyikan Kehuliaan Bumi dan sungai Bumi dan sungai Bumi dan sungai Kaulah yang beratah Kutus sekarang Yang sahamnya Menyanyikan Sahamnya Nama bukan sahamu Terhulia Bumi dan sungai Bumi dan sungai Semesta Merukiskan Kesaraan Tuhan Bumi dan sungai Menyanyikan Kehuliaan Terhulia Kutusnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Taksimu menyeangkan pribadi yang mengenal hatiku Jaga yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku kau tahu dan mematuhu Untuk pergi dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekat bahan kasihku Tinggal dalam indahnya dekat bahan kasihmu Untuk hanya kau Tuhan yang mengenal hatiku Ada hal-hal yang bagi kami jauh daripada Tuhan Apun ikan Tuhan Supaya kami bisa semakin dekat dengan kau Tuhan Bagi hari ini Tuhan Kau mau belajar kebenaran Tuhan Bicara hal Tuhan Kepada kami Mas Kepada kami Kepada kami Kepada kami bisa lakukan Kepada kami Kepada kami Kepada kami Kepada kami Dalam Tuhan Yesus Haleluya Amin Saya akan duduk bagi saudara Shalom Selamat pagi Sampai Hari ini adalah hari yang spesial Kalau di Imanaham Kristel Kenaikan Tuhan Yesus Itu sangat penting Bukan saja kita merayakan Memperingati Jumat Agung Paska Tetapi kita juga Memperingati Kenaikan Tuhan Tiga peristiwa ini Tidak bisa kita lepaskan satu-satu Ini berkaitan Kalau Tuhan hanya Cuma mati dan dikubur Dan bangkit Tapi tidak naik ke sorga Mungkin Kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Jurus sama kita Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Itu sangat penting juga Di dalam kekristian Jadi tidak bisa dipisahkan Semuanya Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar bagaimana Menjadi murid sejati Yang tidak takut Terhadap hal kekekalan Bapak ibu saudara Mungkin kita pernah Merasakan Namanya Gelisah Takut Kawatir Perasaan gelisah Merupakan Tuhan yang menggambarkan Bahwa seseorang Tidak Tentram hatinya Maupun di dalam Perkuatan Seseorang tersebut Akan merasakan Kawatir Tidak tenang Tidak tenang dalam Tingkah Sehingga mereka Memikirkan Hal-hal yang lainnya Selain itu Kekristian juga dapat Diatikan bahwa Kacemasa Kekwartiran Atau ketakutan Bapak ibu saudara Di dalam Perkuatan yang kita baca Itu di Yohanes 14 Para murid Yesus Sama-sama Merasakan Namanya Kekristian Atau Kawatir Kenapa Kawatir Karena Yesus Berkali-kali Menyampaikan Bahwa Ia akan Pergi Akan meninggalkan Murid-muridnya Yesus Sudah dianggap Oleh murid-muridnya Adalah Sesuatu Seseorang Yang akan Bisa membawa Mereka Keluar dari Penjajahan Roma Jadi Ketika ada Seseorang Yang sudah Dipercaya Sudah Yakini Bisa membawanya Ke hal Merdekaan Tetapi Orang tersebut Tepang Yesus Menyampaikan Berkali-kali Bahwa Ia akan Pergi Kita akan Baca Firman Tuhan Yang terambil Dari Yoharis 14 Ayat 1 Sampai Ayat Ke 4 Janganlah Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Percayalah Juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Terima 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 Yesus Sebagai Tuhan Terima Tidak Sangat Sangat Jelas Tuhan Tuhan Yang Menyediakan Tempat Tinggal Kita Ketika Kita Sudah Yakin Dan Percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Kita Tidak Perlu Lagi Cemas Tidak Perlu Lagi Kuartir Akan Hal Ketekalan Yaitu Masalah Kita Sudah Bahwa Tuhan Akan Menyediakan Tempat Bagi Kita Tapi Bersudara Sebagaimana Dikatakan Di bagian Ayat Pertama Dan Kedua Kegelisahan Di hati Para murid Karena Waktu Tuhan Akan Menyediakan Mereka Semakin Dekat Hal Itu Terlihat Dari Beberapa Kali Ucapan Yesus Yang Menyatakan Bahwa Ia Akan Pergi Kalimat Jalan Gelisah Di ayat Pertama Muncul Kalau Tuhan Yesus Akan Pergi Kesunggahan Tapi Ibu Saudara Bayangkan Ketika Kita Sudah Mempercayai Seseorang Di dalam Hidup Kita Tiba Tiba Orang Tersebut Menggerak Kita Apa Rasanya Sedih Jelas Kecewa Kaca Bati Kita Kita Tidak Bisa Berpikir Terlihat Karena Saya Sudah Menaruh Harapan Kepada Si A Tetapi Si A Malah Pergi Sama Hal Dengan Diri Yesus Sudah Menaruh Harapan Kedalam Tangan Tuhan Yesus Tetapi Yesus Menyatakan Bahwa Dia Akan Pergi Muncullah Perasaan Gelisah Cemas Nanti Tidak Ada Nanti Yang Menurung Saya Tidak Ada Lagi Yang Memberikan Musizat Musizat Tidak Ada Lagi Namanya Orang Orang Melihat Bahwa Banyak Miracle Yang Dilakukan Oleh Tuhan Nanti Saya Akan Dihukum Orang Orang Rumah Mulai Muncul Pikiran Pikiran Yang Tidak Lagi Yang Negatif Bapak Saudara Perkataan Tuhan Yaitu Jangan Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Ini Suatu Penekanan Kata-kata Pekaliman Yang Menguat Syahat Di Murid Yesus Dan Di Ayat 2 Di Berikan Keterangan Bahwa Di Rumah Bapakku Di Rumah Alah Bapak Banyak Tempat Tidak Berarti Yesus Adalah Orang Yang Dari Surga Dia Tahu Apa Yang Ada Di Surga Tuhan Mau Jelaskan Bahwa Nggak Usah Pusingin Hal Yang Yang Apalagi Kekuatiran Terhadap Hal Kekalak Hal Yang Surga Sebab Aku Tuhan Yang Akan Menyediakan Tempat Bagi Kita Dan Tuhan Juga Menyatakan Bahwa Dia Akan Bersama Sama Dengan Kita Dikata Rambun Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagi Dia Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Kepat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Yesus Bukan Sekedar Menyiapkan Tempat Tinggal Buat Kita Tapi Tuhan Yesus Juga Akan Mencenguk Kita Membawa Kita Kemana Tempat Yang Sepatasi Kita Berada Bukan Saja Yesus Oke Saya Memberikan Tempat Selesai Kamu Datang Sendiri Enggak Tapi Yesus Harap Membawa Kita Bersama Sama Dengan Dia Yesus Ini Jambingan Janji Tuhan Kepada Umat Kristen Yang Ada Di Seluruh Bini Bahwa Kita Tidak Perlu Khawatir Tidak Perlu Takut Akan Tuhan Yang Menyediakan Dan Menjanjikan Bahwa Dia Bersama Sama Dengan Kita Baik Sekarang Dan Selamanya Jadi Tuhan Bukan Sekedar Jurus Yang Menyediakan Kepat Kita Tapi Dia Juga Yang Yang Membawa Kita Pada Akal Kepat Tersebut Ini Sangat Jelas Kami Saudara Bapak Yesus Tetap Bersama Sama Dengan Kita Mungkin Kita Pernah Mengalami Namanya Keadaan Atau Merasakan Sendiri Ketika Apalagi Kita Ada Dalam Posisi Terburuk Ya Mungkin Teman-teman Sekitar Kita Relasi-relasi Kita Dulunya Dikkat dengan Kita Ketika Ketika Kita Ada Problem Ada Masalah Semua Terasa Tidak Dekat Dengan Kita Kita Merasa Sendiri Tetapi Tuhan Menyatakan Bahwa Dia Ada Bersama-sama Dengan Kita Baik Dulu Sekarang Dan Selama-lamanya Tidak Pernah Tidak Meninggalkan Kita Ada Kebersamaan Dengan Tuhan Yang Sudah Menyamakan Kita Dengan Tuhan Yang Yaitu Yesus Kristus Tuhan Dan Selama-lamanya Kebersamaan Inilah Yang Tidak Tampak Di Dalam Ajaran Akan Kemal Lain Kekristal Mengajarkan Adanya Kebersamaan Dengan Kristus Sampai Selama-lamanya Tuhan Yesus Minta Supaya Kita Tidak Perlu Kelisah Karena Ada Janji Bahwa Ia Akan Memawa Kita Bersama Dengan Supaya Ada Kebersamaan Yang Terus Menerus Dan Kekal Jadi Ini Hal Alasan Kenapa Kita Perlu Khawatir Jemas Akan Hal Kekalan Hal Kekalan Kita Bagaimana Belajar Di Ayat 5 Dan Sampai Ketujuh Dikata Thomas Kepadanya Tuhan Kami Tidak Tahu Kemana Engkau Pergi Jadi Bagaimana Kami Tahu Jalan Kesitu Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Benaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Tapi Bersaudara Yesus Bukan Hanya Menyediakan Tempat Buat Kita Semua Bukan Hanya Berjanji Untuk Bersama Sama Dengan Kita Melahirkan Yesus Juga Yang Akan Menuntur Kita Di Jalan Kehidupan Hal Hal Ini Yang Membuat Yesus Berkata Jangan Gelisah Dia Yang Pertama Sebab Hal Kepat Tinggal Hal Kebersamaan Hal Membuat Seseorang Menjadi Penang Karena Yang Memiliki Sesuatu Yang Dapat Digunakan Menjalani Hidupan Tapi Bersaudara Yohannes Mencatat Bahwa Peristiwa Yang Penting Yaitu Ketika Murid Yesus Salah Satu Yaitu Thomas Mengatakan Bahwa Tuhan Kami Tidak Tahu Kemana Engkau Pergi Jadi Bagaimana Kami Tahu Jalan Kesitu Murid Murid Tuhan Yang Sudah Dekat Dan Intim Bersama Tuhan Selama 3-3 Tahun Dilupa Siapa Tuhan Yesus Dan Tuhan Menyatakan Bahwa Akla Jalan Dan Kebenaran Dan Pernyataan Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Yang Akan Menuntun Kita Di dalam Hidupan Kita Hidupan Kita Mungkin Naik Turun Tapi Tuhan Terus Menuntun Kita Sampai Kita Dipanggil Tuhan Atau Kita Diangkat Tersama Tuhan Naik Ke Surga Bapak 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 Saudara Tuhan Pasti Untung Setiap Umatnya Untuk Suatu Jalan Hidup Yang Semakin Baik Itulah Sebabnya Tuhan Berkata Aku Jalan Menara Dan Hidup Kita Tidak Pernah Akan Berjalan Sendiri Kita Akan Terus Didampingi Dan Dibimbing Sehingga Kita Bisa Mengenal Jalan Hidup Kita Dan Berhasil Menjalani Di depan Kita Sebab Tuhan Sendirilah Yang Menjadi Menuntun Kita Tuhan Yang Menuntun Kita Sekarang Jaman Canggih Bapak Saudara Ketika Kita Mau Pergi Ke Suatu Tempat Kita Yang Tahu Tempat Di mana Berada Kita Tinggal Buka Namanya GPS Kayak Kemarin Anak-anak Muda Pergi Ke Theater Kadang Kita Tidak Tahu Tempatnya Tinggal Menyalain GPS Kita Akan Dituntun Menuju Sampai Ketempat Tujuan GPS Ini Bisa Salah Tidak 100% Akurat Akurat Tetapi Tuhan Yang Menjamin Kita Dia Akan Menuntun Kita 100% Akurat Jadi Kita Tidak Perlu Takut Menghadapi Kehidupan Kita Hari Lepas Hari Dunia Boleh Semakin Maju Semakin Susah Tapi Tuhan Yang Akan Menuntun Kita Melewatinya Sampai Kita Dipanggil Tuhan Dan Dari Bawah Bersama Sama Naik Kesel Berada Dengan Tuhan Karena Tuhan Sama Akurat Dan Menuntun Alasan Yang Sebaiknya Kita Simpan Dalam Tidak Kita Pegang Kita Tidak Perlu Khawatir Tidak Perlu Cemas Mungkin Banyak Ajaran Ajaran Mengenai Tentang Kelekalan Suruh Itu Hanya Cuma Suatu Kondisi Tidak Nyata Dan Seperti Halnya Tapi Tuhan Yang Menjamin Kita Dia Yang Menuntun Kita Sampai Kita Bersama Sama Dengan Dia Di Suruh Tuhan Yesus Memberi Perjalan Kita Muzik Sehingga Menjubkan Dan Kita Tidak Kepala Kita Menungkan Bahwa Tuhan Bari Menjamin Hidup Kita Jaminan Jaminan Mulia Karena Yesus Bila Kita 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 Yang Sudah Dibus Dengan Darah Yang Darah Yang Dibus 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 Itu Yang Dibus Dibus Terima Dibus Hidup Dibus 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 Aku sebaik Juru selamaku Maha besar Aku tak ingat Aku sebaik Juru selamaku Maha besar Semakan diri baru Dalam Tuhan Aku Tentu Sambil Tentu Di dunia Dini 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 Kasih Tentu 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 Juru selamaku Maha besar Aku Tentu 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 Juru selamaku Maha Besar Aku yang dirikan Aku semua Juru sama aku Maha Besar Juru sama aku Maha Besar Juru sama aku Maha Besar Engkau lah Juru sama kami Kami percaya Tuhan Engkau lah satu-satunya Alah kami yang marah Yang sembah Dalam nama Tuhan Yesus Engkau lah yang memberi kami kehidupan Engkau lah yang memberi kami Kemanangan Dan hidup kami Tuhan Dan kami percaya Alhamdulillah Yang akan menuntut kami Dengan bawa kami bersama-sama Engkau Naik kesundari Tuhan Kami percaya Tuhan Kami luar biasa Terima kasih Tuhan Telah menerus kami Dengan Dengan darah yang mahal Ambuli kami Tuhan Bila Dalam tangan Tuhan Mari Bapak 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 Saudara Bila itu dapat menjadi komerasi Yang bisa menjadi berkat Bangili rumah kita Sekitar kembali Dekatilah keluarga Dan kesehatan Dekati anak-anak Dalam masa terkembangan Pendidikan kebiktaran Dalam nama Tuhan Yesus Terima berkabung 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 Terima berkabung